Anda kembali menyaksikan zona bisnis pemirsa, ekonomi Tiongkok menunjukkan perbaikan. Terlihat dari permintaan kredit yang meningkat, tekanan deflasi yang meredah, dan mata uang yuan yang kembali menguat. Kemarin Bank Sentral Tiongkok atau PBOC mengumumkan pinjaman baru mencapai 1,36 triliun yuan di bulan Agustus 2023 atau lebih tinggi dari pinjaman baru di bulan Juli 2023 yang hanya sebesar 345,9 miliar yuan. Naiknya permintaan kredit di Tiongkok ini menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk kembali menggairahkan pasar properti sehingga kredit untuk membeli rumah atau KPR ini mengalami peningkatan dan pinjaman korporasi juga meningkat. Pemirsa, tekanan pada mata uang yuan Tiongkok juga berkurang selama satu pekan terakhir. Yuan menguat 0,1% terhadap dolar Amerika Serikat hari ini yang mana Bank Sentral Tiongkok melakukan intervensi di pasar setelah pada bulan lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus, yuan berada di posisi terendahnya selama 16 tahun terakhir terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan pada yuan Tiongkok terjadi karena Bank Sentral memangkas suku bunganya untuk menggenjot perekonomian. Bank Sentral Tiongkok telah memangkas suku bunga pinjaman tenor satu tahun sebanyak dua kali, yaitu di bulan Juni dan juga Agustus menjadi 3,45%. Tekanan deflasi di Tiongkok pun berkurang dari sebelumnya minus 0,3% di bulan Juli atau deflasi 0,3% di bulan Juli secara tahunan dan sekarang ini sudah kembali ke teritori positif yaitu di bulan Agustus 2023 inflasi sebesar 0,1% secara tahunan. Meski ekonomi Tiongkok membaik, namun secara umum tingkat inflasi Tiongkok masih menunjukkan lemahnya permintaan dan memerlukan lebih banyak dukungan kebijakan di masa mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang!